Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kenalin nih nama saya Yurima Ratih Karisma Dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa Teman-teman kali ini Saya akan membagiin tips Dalam menjalankan strategi bisnis Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal Teman-teman pasti tahu kan Kalau kita memiliki sebuah bisnis Atau ingin menjalankan sebuah bisnis Pasti kita menjalankannya dengan strategi yang matang Tanpa strategi yang matang Maka tujuan itu tidak akan tercapai Nah kali ini Saya akan membagikan tentang bagaimana caranya Nah yang pertama adalah Identifikasi masalah dalam bisnis Agar bisnis yang kita jalankan berjalan dengan efisien Maka sebaiknya kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ada di bisnis kita Nah untuk mencari permasalahannya Kita dapat memulainya dengan menilai apa saja yang dianggap kurang efisien Jika kita merasa kesulitan mengidentifikasi masalah karena bias Maka kita dapat meminta pendapat dari orang lain yang juga terlibat dalam bisnis kita Seperti karyawan ataupun konsumen Hal tersebut dapat mengurangi bias dalam penilaian Yang kedua Nah cara yang kedua ini untuk membuat bisnis kita lebih efisien Yaitu dengan membuat strategi bisnis yang melibatkan semua pihak Ingatkan apa kata pepatah Dua lebih baik dari satu Tiga lebih baik dari dua Dan seterusnya Ada cara yang kedua ini Kita dapat mengikuti pepatah tersebut Coba bayangkan Jika kita harus mengangkat karung seberat satu ton Pasti kita akan merasa kewalahan bukan? Yang ketiga Kreativitas dan inovasi Kreativitas dan inovasi Merupakan modal penting dalam menjalankan strategi bisnis Oleh karena itu Setiap pengusaha Ataupun pelaku bisnis Harus membekali diri Dengan berbagai ilmu Baik ilmu pengetahuan Maupun itek Serta wacana lainnya Sebagai sumber inspirasi Yang keempat Membangun komunitas Membangun komunitas yang dimaksud adalah Membuat sebuah kelompok Atas informasi konsumen Dari produk atau jasa perusahaan kita Maksud atau tujuan dari membangun komunitas ini Yaitu Menciptakan komunikasi antara perusahaan Sebagai pembuat produk atau jasa dan konsumen Sebagai pemakai produk atau jasa tersebut Yang kelima Berani mengambil resiko Nah setiap usaha pasti memiliki resiko dong Gak mungkin usaha yang tidak memiliki resiko Nah resiko dalam sebuah usaha ini Ada yang sifat membawaan Dan ada juga yang tidak Kita tidak mungkin menghilangkan resiko Maka Hal yang dapat dilakukan Yaitu Tekan resiko yang mungkin terjadi dengan baik Yang keenam Promosi sebagai strategi bisnis efektif Melakukan promosi yang efektif Kepada calon konsumen Merupakan strategi bisnis Yang wajib dilakukan oleh setiap pembisnis Saat ini Melakukan promosi sangatlah mudah Bahkan Dapat dilakukan secara gratis Kita dapat menggunakan social media Atau media online Untuk memperkenalkan produk Dan melakukan promosi Pada banyak orang Yang lebih spesifik Dan menyukai produk kita Yang ketujuh Manfaatkan teknologi Pemanfaatan teknologi Untuk bisnis Dapat memotong biaya produksi Yang dibutuhkan Contohnya Jika sebuah pekerjaan Dapat dilakukan dengan teknologi mesin Hingga robot Maka Otomatis biaya operasional Karyawan juga dapat ditekan Nah teman-teman Gimana Semoga membantu ya Khususnya para wira usahaan muda Semoga Apa tips yang saya berikan tadi Bisa menambah motivasi teman-teman Oke teman-teman Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Terima kasih.